Intro Oke teman-teman Masih bersama Mas Nimas lagi ya Kali ini adalah membahas tentang Mas Teron Itu ada yang bilang bahwa Untuk finishing Tapi juga ada yang bilang bisa pakai Untuk di awal Ternyata kita itu salah Orang Indonesia kebanyakan salah Persepsi lah Ternyata memang Kalau orang luar 3 bulan mau tanding Itu sudah ready Udah semi ready 12 minggu 10 minggu itu biasanya mereka udah ready Sedangkan kita Dari gemuk 3 bulan atau 4 bulan diet Itu lomba Sebenarnya disitu Nah itu gimana Mas? Itu gimana? Jadi gini Mas Kalau kita cerita Mas Teron Mas Teron itu kan propertinya kan Dia androgeniknya tinggi Mas Androgeniknya tinggi Dia juga punya properti Menekan enzim aromatase Jadi estrogennya semakin diturunkan Kalau estrogennya turun Otomatis retention water akan menurun Itulah yang kita gunakan Untuk finishing Kenapa? Supaya lebih hard Nah orang luar negeri Mas Orang-orang luar Itu tes itu gak pernah lepas Mas Oke Itu tes itu gak pernah lepas Makanya mereka Mereka juga sangat menghindari Kemasukan yang namanya AI Sebisa mungkin Memasukkan AI adalah Suatu hal yang paling tidak sehat Yang bisa anda lakukan ketika anda cycle AI itu adalah misalnya kayak arimide Arimide, letrozole, XMS-10 Itu ya Nah AI ini memang kita anggap Sebagai pengaman Mas Badan kita Cuma memasukkan AI ini juga bukan berarti Tanpa efek samping Iya Betul Lipid profile pasti hancur Kolesterol naik HDL turun LDL tinggi Dan itu worst skenario Untuk jantung Skenario yang paling burung Untuk jantung kita Makanya mereka Sebisa mungkin Bagaimana caranya Mengurangi penggunaan AI Ada properti lain Selain yang digunakan Masteron tadilah digunakan Karena Dia gak pernah lepas testo Otomatis testo kita tahu Beraromatase menjadi estrogen Sementara kita gak mau Estrogen kita terlalu tinggi Digunakanlah Drostanolon atau Masteron Supaya si testo yang tetap digunakan tadi Untuk menjaga gain massnya Menjaga energi Segala macam Libido Segala macam Supaya Dia tidak banyak berubah menjadi estrogen Makanya lah Masteronnya yang dimasukkan Habis itu sambil dinilai Seberapa besar Perubahan estrogen di badan mas Ketika misalnya di badan mas Tidak ada gejala-gejala Side effect Ketinggian estrogennya AI tidak digunakan Tapi kan kita tahu Mas setiap genetik itu berbeda Berbeda-beda Mas Agung misalnya Testonya Misalnya kita katakanlah 300 Masteronnya 300 Oh estrogennya udah proper Udah cukup Gak ada raten water Gino gak keluar Kencing aman Libido oke Mau ngapain AI Ya betul gak perlu Singkirkan Di aku mungkin Dengan dosis yang sama Tapi aku muncul mas Kejala Gino Berarti Masteronku Yang 300 tadi Tidak cukup Untuk menekan estrogen Yang bisa di handle sama badan Tambah Tambah AI-nya Ada dua optionnya Bisa naikin Masteronnya Atau tambahkan AI-nya Dengan dosis yang seminimal mungkin Berarti Masteron bisa digunakan Dari awal Kalau memang Lemak kita dibawa 10% Kita salah percepsi Orang luar Ketika bulking Lemak dia sudah Dijaga Persentasenya Ketika diet Tiga bulan Lemak mereka udah dibawa 10% Bagi mereka Tiga bulan itu adalah Finishing Kita Mulai dari diet Dari gembul Dari gemuk Makanya kenapa Masteron Tidak begitu Bermanfaat banget Hanya-hanya Untuk menurunkan estrogen Tidak mendapatkan Untuk fungsi Dari cuttingnya sendiri Tidak kelihatan Tidak kelihatan Karena ketutupan Masnya lemak Jadi heartnya Tidak dapat Drynya Tidak dapat Jadi Poinnya adalah Yang pertama Ketika cutting Kalian sudah harus Posisinya Tiga atau empat bulan Itu lemaknya Di bawah 10% Masuk Masteron Dari awal Jadi lebih cakep Lebih bagus Karena gini mas Bulking sebenarnya Berarti kita kan Harus mulai dari awal Konsep bulking itu Sebenarnya bukan Hanya fokus Menaikan kalori Menaikan berat badan Kita tujuannya Menaikan masa otot Orang kebanyakan Kesalahannya Bulking Makan ngawur Timbangan naik Udah cukup senang Padahal Tapi lemak naik Padahal lemaknya naik Masa otot Belum tentu Sebenarnya kan gini mas Bulking itu kan Kita makannya Seperti diet Cuma jumlahnya Ditambah Lesan Itulah yang dilakukan Orang-orang Atlet pro itu kan Seperti itu Kalau orang bilang Mereka tidak akan Kehilangan garis Garis-garis pada Suspek Atau garis pada Otot Hanya mereka Kelihatan lebih Basah aja Karena gak masuk Stimulan Gak masuk ke mas Segala macam Mas hafat mereka Jarang di atas 15% Bulking sebesar Apapun Gak akan Jadi teman-teman Poinnya adalah Ketika kamu mulai Daya 3-4 bulan Diawali dengan Baking yang baik Baking yang bagus Dengan lemak persentase Yang sudah di bas 10% Lalu fase masuk Ke cutting 3-4 bulan Akan lebih cakep Lebih bisa Lebih kelihatan Properti-properti Dari AS itu Akan kelihatan Shine bersinarnya Ketika memang kita Body fan nya sudah rendah Makanya jangan kita Salahin Wah gak bagus Semarin obatnya Salah nih ininya Padahal enggak Padahal emang badannya Belum ready Emang badannya Belum ready Jadi gitu ya teman-teman ya Semoga ini bisa Bermanfaat Terus Mengedukasi juga Mas ya Thank you mas